Hai Smile, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan rikas kalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara bikin wajah putih, glowing dan kencang Hanya dengan menggunakan 3 bahan saja Dan selain bagus digunakan untuk memutihkan, mengglowingkan Serta mengencangkan kulit wajah kalian Masker ini juga sangat bagus digunakan untuk mengecilkan pori-pori Menghilangkan garis-garis halus, keriput, serta kerutan Dan untuk bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah Dan sekaligus di video ke hari ini Aku bakal praktekin ikut wajah aku secara langsung Biarkan lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya dan bagaimana hasilnya Nah pasti yang udah penasaran banget kan Apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan harus lantai sampai habis Dan sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk ketiga bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah Satu putir telur Nah satu putir telur ini harus kalian ambil putihnya aja Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah untuk putih telur ini bagus banget digunakan untuk mengencangkan kulit Menggelowingkan kulit wajah bisa juga digunakan untuk mencerahkan kulit wajah kalian Dan kita lanjutkan untuk bahannya kedua yang harus kalian siapkan adalah gula Dan untuk bahan yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah madu Nah untuk madunya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja yang kalian punya di rumah Yang terpenting madunya ini harus original tanpa ada campuran perasanya Untuk kali ini aku bakal menggunakan madu rasa original Tapi jika di rumah kan itu memiliki madu yang asli Kalian bisa langsung aja pakai Malah hasilnya itu bisa lebih cepat dan juga lebih maksimal Nah jadi itu dia adalah ketiga bahannya Ada putih telur, ada gula dan juga madu Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadah dan juga sendok Dan dia bakal kita gunakan untuk meracik maskernya Nah terus selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk putih telurnya Nah ini udah aku siapkan dan sudah aku masukkan ke dalam wadah Nah jika sudah kemudian langsung aja kita tambahkan untuk gulanya Untuk gula ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendoknya aja Nah untuk gula ini bagus banget digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati Sehingga setelah kalian menggunakan masker ini Wajang itu akan berasa lebih bersih, lebih ringan, lebih halus, lebih lembut dan juga terlihat lebih sehat Nah jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan juga untuk madu Nah untuk madu ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendoknya juga Nah untuk madu ini sangat bagus digunakan untuk melembabkan serta menutrisi kulit wajah kalian yang kering Nah jika sudah kemudian langsung aja kita aduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata Nah jika semua bahannya ini sudah tercampur rata nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Dan teksturnya ini akan menjadi lebih lengket Nah jika sudah seperti ini kemudian langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kita Nah bener-bener gampang banget kan? Nah tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dengan menggunakan gel cleanser ataupun misler water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Nah setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan berubung sekarang ini wajah itu udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu pakai kuas masker aja Biar lebih gampang dan juga gak berantakan Nah jadi ini dia udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Nah jika sudah seperti ini kemudian langsung aja kalian diemin kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga masker itu kering dan langsung aja aku bakalan skip video bergakalaman ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya setelah aku menggunakan masker campuran antara putih telur, gula dan juga madunya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu langsung kelihatan lebih cerah, kelihatan lebih putih, terasa lebih kencang Dan yang paling aku suka lagi Sekarang ini wajah aku itu tampak lebih glowing dan juga bercahaya Dan yang paling aku suka lagi untuk tekstur kulit wajah aku yang semuanya itu berasa kasar dan juga kering banget Sekarang ini jauh lebih lembut, lebih halus, lebih lembab dan juga terasa lebih kenyal Pokoknya masker aku itu bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi kalian wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan untuk kalian yang mau wajahnya itu putih, mulus, kencang, awet muda Kalian bisa menggunakan masker ini secara rutin Nah dalam satu minggu kalian cukup menggunakan masker itu 2-3 kali aja Dan untuk masker ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjurawat dan juga sensitif seperti aku Cocok juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk masih anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua Oke jadi disini aja video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like, dan jangan lupa komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya, thank you for watching Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa